Ivan Gunawan baru-baru ini memberikan aksi kemanusiaannya dengan membagikan ribuan masker untuk masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi virus corona ini. Hal tersebut terdengar sampai telinga gubernur Jawa Tengah hingga Ganjar Pranowo mengacungkan jempolnya kepada desainer kondang tersebut. Dukti beli Tribun Wow, momen tersebut terekam saat keduanya melakukan siaran langsung di Instagram. Siaran itu kemudian dibagikan di kanal Youtube Ganjar Pranowo pada minggu 3 Mei 2020. Mulanya Ganjar bertanya terkait kabar Ivan Gunawan yang membuat ribuan masker untuk dibagikan. Gubernur Jawa Tengah ini ingin mengetahui apakah masker tersebut dibuat sendiri atau bagaimana. Ivan mengaku awalnya karena ia memiliki sejumlah brand fashion, Ivan berinisiatif untuk membuat masker kain dengan bahan yang sama dengan yang digunakan pada produknya. Alasan ia melakukan hal tersebut yakni lantaran banyaknya keluh kesah dari orang-orang yang merasakan susahnya mendapatkan masker. Akhirnya, Ivan Gunawan langsung mencari vendor untuk menggarap ide maskernya itu. Awalnya, Ivan mengaku sulit untuk mendapatkan masker. Setelah mencari vendor, Ivan mendapat penjahit yang bisa menggarap idenya dengan harga yang terdijangkau. Mendengar hal tersebut, Ganjar Pranowo menanyakan perihal siapa yang menerima masker-masker itu. Ivan pun menjawab, sejauh ini orang-orang yang menginginkannya saja. Sejauh ini pula, sudah ada 6.000 masker yang telah ia bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ganjar pun memperjelas bahwa masker itu untuk donasi. Hal itu pun langsung dibenarkan oleh Ivan Gunawan. Diri yang mengaku tak tega untuk menjual masker, karena seperti pengalamannya mendapatkan masker itu susah. Pernyataan tersebut membuat orang nomor satu di Jawa Tengah itu salut, dan mengacungkan jempol tanda apresiasinya terhadap apa yang telah dilakukan Ivan Gunawan. Oh, keren dong, keren. Itu cerita kemarin buat masker gimana? Itu kain sisya, beli, terus desain sendiri gimana? Jadi kan kebetulan saya ada brand ready to wear, Pak. Namanya Jajaka. Nah, brand itu aku suka pakai bahan kaos. Pada waktu itu, hampir setiap hari tamu di Brounis itu ribut. Mau beli masker mahal, mau beli masker susah, mau beli apa segala macam kan. Akhirnya pas aku lagi nyari-nyari, kok ada masker kain. Aku malah belum nge, kalau misalnya memang pemerintah menghancurkan untuk menggunakan masker kain. Karena aku sih sebenarnya sebel sendiri aja, Pak. Mau nyari masker susah apa-apa. Sebesar kok jadi ketergantungan sama orang ya, gitu. Akhirnya yaudah, aku ada vendor tukang jahit. Aku bilang, coba kamu bikinin aku masker. Kamu berapa ngasih aku, gitu. Ya lebih tadi ngasih harga juga nggak terlalu mahal. Jadi, sampai hari ini udah 6 ribu masker, Pak, akhirnya. 6 ribu? Berjalan terus. Bentar, bentar. Mas Egun, itu buat 6 ribu itu dikasihin ke siapa, itu? Kasihin ke yang mau aja, Pak. Oke, jadi memang sengaja untuk didonasikan, ya? Jadi memang kalau aku sih secara pribadi, maksudnya nggak tega untuk memperjual belikan masker, gitu. Karena aku sempat ngerasain, aku sempat ngerasain gimana susahnya nyari masker, kan. Jadi maksud aku, aku nggak mau, gitu. Sekian informasi dari Tribunews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunews.com Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!